Nah ini, nah kesini tolong. Salam Pancasila dan salam Indonesia sehat buat kita semua. Memberikan bantuan hukum itu bukan hanya membela di pengadilan dan lain sebagainya, tetapi dalam rangka pendegakan hukum itu kita perlu juga untuk menjadi teladan di dalam memberikan atau mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kita baru selesai rapat ini sama tim. Jadi ada seorang nenek janda tua yang kebetulan bersama-sama dengan anak perempuannya yang juga sudah janda, kemudian dengan cucu laki-lakinya itu tinggal di daerah yang mereka tidur dari tempat tidur itu begitu turun di bawahnya air. Jadi semua tubuh nenek ini yang sudah sangat tua umurnya sekitar 80, anak perempuannya hampir 50 tahun dan cucunya yang masih kecil, masih umur sekitar 10 tahun itu. Mereka itu terkena penyakit kulit yang cukup parah dan kehidupannya sangat di bawah standar karena anak perempuannya yang dulu juga bekerja sebagai buru karena adanya COVID-19 ini juga sudah dirumahkan. Rumah mereka sangat jelek sekali. Dan tadi malam itu saya cerita sama seorang teman saya, Pak Jeffrey namanya. Dan kemudian setelah melihat foto, Pak Jeffrey langsung menyampaikan saya akan bantu untuk pembangunan rumahnya. Jadi rencananya rumahnya akan kita buat rumah panggung supaya mereka bisa tidur tinggal beraktifitas tanpa tersentuh air yang setiap hari harus kesentuh kulit mereka sehingga jadi penyakit. Inilah salah satu cara contoh teladan di mana ketika kami di rumah Pancasila tidak punya uang tapi kami punya teman pengusaha terus kami ngomong kami yang membantu untuk kemudian merealisasi bantuan yang diberikan oleh Pak Jeffrey ini. Ikuti perjalanan kami untuk mewujudkan penegakan hukum khususnya di bidang memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia karena kesejahteraan itu bukan hanya tugas negara tugas kita semua, pemuka agama, tugas intelektual, tugas cendekiawan, tugas semua orang yang mampu dan telah mendapatkan kenikmatan hidup di rumah Indonesia. Tugas kita bersama-sama. Ikuti bersama Mas Tukang dan Mas Pemborong kita akan mengukur rumah dan segera membangun secepatnya. Marilah kita berbagi Makan dan minum Dengan mereka Marilah kita berbagi Senyum dan tawa Dengan mereka Sahabat rumah Pancasila ini kita sudah semua Pak RT-nya Jadi kalau Anda mau lihat Rumah Nenek yang sudah kemarin diukur oleh tim rumah Pancasila ya ini nih Jadi Anda bisa lihat airnya kayak gini Makanya celana saya ini saya sudah kasih naik Karena harus masuk menuju rumahnya ini Bayangkan air yang begini kotor ini Saya juga terpaksa harus masuk dan nanti harus pulang langsung mandi ya Pak Di tempatnya Pak RT bisa ya Bisa dilihat ini Nah ini Nah ke sini tolong Ini neneknya Nek Selamat sore Saya lihat rumahnya Karena kita mau bangun Mau kasih tinggi Anda bisa lihat Nenek tua ini hanya sama anak Perempuannya kemana Mbak? Kerja Pak Oh ini kerja ini Pocokan Pocokan Putunya juga pergi Jadi tempat tidurnya disitu Dia turun langsung disini Ini Air kayak begini nih Makanya kami akan meninggikan Ini kotor sekali Jadi penyakitnya full Betul Sampai ke dalam ini Anda bisa lihat Ini dapurnya Ini tempat tidur Anaknya sama putunya Yang belakang ini Kemudian kompornya disitu Anda bisa bayangkan Betapa kotornya Betapa sangat mengerikannya Rumah ini Jadi Bu Sama Pak RT ya Ini kita baru nyusun untuk Pembangunan rumahnya ibunya ini Nanti mau dibuat panggung Supaya tidak sering kuruki Kita baru ngukur Mungkin dalam waktu Sekitar 7 sampai 10 hari Akan datang tim Untuk Kemudian langsung Diambruk Untuk kemudian langsung Dipasang Jadi sudah jadi Betul Pak RT nanti kita akan Koordinasi untuk Membantu nenek ini Sama anaknya Bisa pindah kemana sebentar Karena pembangunan ini Mungkin sekitar Satu atau dua hari Nah semua tim Nanti kita kerjasama juga Dengan warga RT Jadi Anda bisa Bayangkan ini Betapa kotornya Nenek Saya tak langsung Nyurun pamit Ini untuk menunjukkan aja Keadaan kayak begini nih Anda bisa bayangkan ya Tiap hari seperti ini ya Nek ya Kecil kemarin Segini saya masuk Hari biasa aja Banjir juga ya Hari biasa banjir Kemarin kan Segini Saya tidur Sudah bisa tidur ya Lebih tempat tidur ya Tempat tidur Kemarin Pasalnya masih Berlasik Nah jadi Sahabat rumah Pancasila ini Kebetulan Ada teman Sahabat rumah Pancasila Sahabat saya Pak Jeffrey namanya Saya kasih tunjuk Gambar ini Kemudian Pak Jeffrey sudah Menyampaikan Akan segera Mencairkan Dananya Untuk membangun ini Sekitar 15-20 juta Kita akan meninggikan Ya Pak ya Ya Pak RT Ya Pak Nek makasih banyak Saya langsung Nyurun pamit ya Jee Maturnun sangat Jee Nah ini Kalau ibu-ibu seperti ini Mereka pakai Boots begini Ini supaya kakinya Tidak bisa gatal Jadi kalau Sahabat rumah Pancasila Lihat Rumahnya mereka Hanya lumayan ya Itu rumahnya mereka Sudah panggung Ibunya ini juga Rumahnya sudah masuk Tapi nenek ini Mungkin karena Kurang biaya ya Bu ya Janda dua-dua ya Nah Ada corona itu Ternyata Oh berhenti ya Nah ini katanya Ibu ini Neneknya janda Anaknya juga Perempuan janda Sudah tidak kerja Makanya mereka Tidak bisa Untuk membangun rumah Kalau yang lain-lain Kan lumayan lah Masih Tidak kena air ini Sahabat rumah Pancasila Jangan lupa Episode ini Ini akan berlanjut Dengan pembangunan rumah Untuk Ibu siapa namanya Pak Erte Ibu Samini Ibu Samini Dan anaknya Serta cucunya Ikuti terus Channel rumah Pancasila Dan nanti Anda bisa lihat Dibandingkan Hasil yang tadi Kita datang Dengan keadaan Seperti itu Sama nanti Setelah rumahnya Jadi mungkin Sekitar 10 Sampai 15 hari Yang akan datang Oke Sahabat rumah Pancasila Jangan lupa Selalu berbagi di Indonesia Selalu berbuat kebaikan Dalam rangka Kita bersyukur Dikasih hidup di Indonesia Dikasih kesehatan di Indonesia Caranya adalah Kita berbagi dengan Sesama kita yang membutuhkan Dalam hal apa saja Dalam hal ini Kita bukan bagi materi Tetapi Kita membagi Mencari tahu Mengenai keberadaan nenek ini Kemudian ada sahabat rumah Pancasila Namanya Pak Jeffrey Yang ikut membantu Untuk memberikan keuangannya Untuk pembangunan rumahnya Salam Pancasila Dan salam Indonesia sehat Selalu berbagi Salam 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 Selalu berbagi Marilah kita berbagi Senyum dan tawa Dengan mereka Biar hari besok Lebih indah buat kita Terima kasih telah menonton